MUI Panci Gumilang bukan hanya menyimpang, tapi juga merasakan Oh ini Azaitun kurang sopan Kan sekarang Azaitun melangkah sedikit saja kurang sopan Sampai dikatakan haram memasukkan ke Azaitun Makanya saya bilang ada majlis ulama tidak, kalau ada saya suruh keluar Karena sudah mengharamkan Kalau sudah tiga hari datiran waktu yang diberikan itu tetap tidak dipersilahkan masuk Maka ya jangan salahkan kami, kami tim investigasi pasti akan menjustice bahwa kesesatan itu benar adanya Tanpa surat pemberitahuan, tanpa apa, katanya sudah masuk sini Meluarkan yang tidak menurut Jauh berbeda dengan Departemen Agama yang punya hak dari negara Makanya saya katakan Majlis ulama itu sama, LSM Aku usah enaknya sendiri haram-haram, memang gue istilah Cari pesantren yang benar Pesantren pun sekarang, pesantren yang sudah terpapar radikal Kata Pak Jendral Boy Rafli, BNPT, 198 pesantren Terus saya telpon, Pak, kurang gue, luwe, luwe Ternyata saya baca Azaitun belum masuk Pendidikan, begitu salah pendidikan, akibatnya fatal Bahwa 2002 itu sudah melakukan investigasi yang dilakukan oleh Moposat Dan itu sudah memberikan rekomendasi Rekomendasi bahwa Zaitun itu sesat Zaitun itu terafiliasi dengan NII Tapi lagi-lagi yang eksekusi kan bukan MUI MUI hanya mengeluarkan fatwa Lalu fatwa itu direkomendasikan kepada pemerintah Oleh karena itu menurut kami Baik, buruk, salah, tidak salah, benar Manfaat, tidak manfaat Kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah NII atau tidak NII Itu ranahnya pemerintah sesungguhnya Kenapa MUI itu bergeram dan lain sebagainya Ya sesungguhnya dengan syariat-syariat yang berbeda itu Kami soal NII atau tidak NII Itu kan urusan kita dan utamanya ranahnya pemerintah Tapi kenapa para ulama mata Para ulama merasa dilecehkan syariat Islam Untuk melaporkan saudara Panji Gumilang Pimpinan pondok pesantren Zaitun Karena ada beberapa pernyataan dari Panji Gumilang Yang sudah viral di media masa dan media sosial Kami ingin diselesaikan secara hukum Kalau Panji Gumilang salah harus dihukum Sebagaimana aturan hukum yang berlaku Jadi hari ini kami datang ke Baris Krim Untuk menyampaikan laporan polisi Karena kami tidak mau ini terus-terusan jadi polemik di media sosial Dan kondisi sekarang Itu sudah mulai meresahkan masyarakat Banyak demo yang muncul Banyak perdebatan Nah ini akan berpotensi memecah belah bangsa Dan kemudian kami dari pembela Pancasila melihat Ini sudah mengarah kepada Pelanggaran nilai-nilai Pancasila Selain kemudian penistaan agama Oleh karena itu kami datang ke sini Ingin meminta kepada aparat penegah hukum Untuk mengakhiri polemik dan persoalan Yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat Jangan sampai kita menunggu korban muncul Dengan demo yang kemarin coba dibayangkan 3.000 orang dihadapi oleh 10.000 orang Kalau seandainya ada provokasi di tengah lapangan Itu akan bentrok dan menelan korban Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Isyan Abdullah meminta polisi Memproses kasus dugaan penghinaan Terhadap agama oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Bumilang Kalau pidana bukan hanya menyimpang Dia melakukan tindak pidana membuat keresahan Melakukan penghinaan terhadap agama Penundaan agama dan lain-lain Ujar ihsan usai rapat tertutup bersama Kementerian Agama Kejaksaan Agung Mabes Polri Dan Badan Intelijen Negara di Ruang Sembrodo Lantai 6 Kemengkopol Hukam Jakarta Rabu Yang meminta agar aparat penegak hukum Melakukan tindak pidana hukum Terhadap pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Bumilang Yang mendapatkan sorotan publik Hal ini membuat sejumlah pihak menilai Al-Zaitun sesat dan menyimpang Bahkan mendesak agar pesantren tersebut Segera dibubarkan Meski begitu Ihsan berharap agar Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak ditutup Tetapi dilakukan pergantian pengurus Hal ini menyangkut nasib Banyak orang yang ada di Pondok Pesantren tersebut Artinya bukan menyimpang pesantrennya Tetapi adalah para pengurus Yayasannya Terutama Panji Bumilang ini Jelasnya Ia tetap berlanjut Dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama Bersama MUI lanjut dia Wakil Menteri Agama Zainul Tauhid Saadi meminta Pemimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Untuk terbuka Serta kooperatif Dalam melakukan komunikasi Dan dialog Dengan Ormas Islam Demi meluruskan informasi Yang berkembang Agar semuanya menjadi terang Dan tidak ada fitnah Atau dugaan Yang menyimpang Ujar Zainul Adapun Pesantren Al-Zaitun Mendapatkan sorotan publik Seiring dengan penyataan Yang disampaikan pengasuhnya Panji Bumilang Dan sejumlah isu lainnya Sejumlah pihak menilai Al-Zaitun Sesat dan menyimpang Serta mendesak Agar pesantren tersebut Segera dibubarkan Zainul mengatakan Bahwa Kementerian Agama Tidak memiliki hak Untuk menghakimi Sebuah pesantren itu Mengajarkan ajaran sesat Atau menyimpang Hal itu Menyangkut ranah Di hukum agama Yang menjadi kewenangan Dari Ormas Islam Seperti FUI NU Muhammadiyah Dan Ormas Islam lainnya Menurut Momenak Ormas Islam Berserta dengan Pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun Harus segera duduk bersama Untuk melakukan dialog Dan tabayun Terkait dengan tuduhan Adanya pemahaman Ajaran agama Yang dianggap Menyimpang Yang mengimbang Semua pihak Untuk mengedepankan Semangat persaudaraan Nusyawaroh Yang saling menasihati Dengan dasar kebenaran Dan kesabaran Untuk mencari solusi Yang paling masalah Kemenak juga siap Memfasilitasi Pertemuan antara Pimpinan Ormas Dengan Al-Zaitun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton